Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke teman-teman kembali lagi di channelnya anak rantauan kali ini kita akan pergi memancing lagi teman-teman mancingnya dimana nanti kita nanti kita lihat kita cari tempat yang berbeda lagi teman-teman bukan di tempat yang kemarin dan apa ini cuacanya agak mendung karena habis tadi sempat gerimis mudah-mudahan ikannya mau makan teman-teman karena kalau biasanya kalau tengah hari begini kalau panas matahari begini ikannya susah sekali makan teman-teman kalau mendung begini biasanya mau sekali kan makan teman-teman nanti kita lihat nih apakah aku bahwa ikan banyak atau tidak saya enggak tahu teman-teman ini kudaba seperti biasa kita pancing karena mau memancing tuh dan ember ini masih kosong menurut tuh dengan umpannya kosong mudah-mudahan ini sebentar dapat ikan besar-besar ya teman-teman kita enggak tahu juga namanya rezeki yang penting kita berusaha ya teman-teman oke kita siap-siap kita berangkat teman-teman tadi ada teman juga ajak mancing tapi saya suruh duluan teman-teman nanti pasti kita ketemu di sana teman-teman karena dia bilang pemancing sekitar apa yang di sana oke teman-teman aku lagi di jalan ini nanti aku tunjukkan aja kalau sudah sampai di tempat pemancing teman-teman oke ini jalannya begini ya teman-teman apa bukan kerikil jalannya ini tanah lihat kalau hujan ini licin sekali temen-temen kalau hujan ini licin lengket kalau apalagi motor-motor yang memang spadbornya pendek itu bisa enggak bisa jalan temen-temen kalau hujan di sini setengah mati teman-teman karena jalannya bukan kerikil dan juga aspal ini tanah bukan tanah lihat ya teman-teman nanti kita ketemu lagi di tempat pemancingan teman-teman karena ini masih lumayan jauh nah kalau aku video in terus jalannya mungkin durasinya sangat panjang sekali teman-teman oke kita sampai di tempat pemancingan baru ketemu lagi teman-teman oke ya teman-teman di jalan ketemu Biawa itu teman-teman tuh bisa lihat untuk dia lari teman-teman ya ada saja teman-teman ya teman-teman aku masih di jalan ini tempat pemancing di sini banyak sekali ya teman-teman pilihannya itu ada kolam yang panjang sekali teman-teman bisa dilihat panjang tapi aku tidak mancing di sini aku cari tempat yang lain teman-teman karena di sini banyak sekali pilihan memancingnya jadi terserah kita mau mancing di mana tuh luas teman-teman bisa lihat kolam banyak juga ikannya teman-teman hanya atau kalau kencang angin itu biasa susah sekali makan ikan teman-teman di situ Oke kita cari tempat yang lain teman-teman yang agak apa ya Oh ini juga ini di belah di sini juga di belakang saya itu ada kolam panjang sohli teman-teman tuh bisa lihat juga kolam-kolam ikan semua teman-teman banyak sekali setelah kita memancing di mana teman-teman ya dimana suka tapi aku ini masih dalam perjalanan aku nggak tahu memancing dimana cari tempat yang yang agak bagus sedikit besar-besar ikannya oke kita ketemu lagi di tempat mancingan teman-teman aku masih di sini mau sampai dikit lagi tempat mancingan yang saya mau mancing tuh di belakang saya terlihat banyak ek apa banyak belibis banyak belibis teman-teman tuh nah dia berenang-berenang banyak sekali teman-teman sana mungkin terlalu jauh ini apa kamera jadi nggak terlalu kelihatan tuh kelihatan di sini dia berenang-berenang yang dikata ada senapan mungkin bisa kita apa tembak-tembak ya teman-teman teman-teman kita coba mendekat karena kita juga mau menuju memancing disitu teman-teman belibisnya asik sekali ya teman-teman ya mandi-mandi ya teman-teman banyak sekali belibis itu besar-besar teman-teman bisa lihat tuh kalau kita nggak dekati pasti terbang teman-teman wah ini ikannya mantap sekali teman-teman ikan belibis itu kalau bisa tangkap itu dia berenang-berenang teman-teman lihat dia terbang terbang teman-teman karena mungkin dikira apa kita mau tembak dia jadi terbang teman-teman tuh banyak sekali ya teman-teman teman-teman ada juga di kolam sebelah ini teman-teman banyak sekali juga belibisnya pasti kita akan lihat lagi tuh tempatnya rimbun teman-teman jadi susah sekali tuh sampai terpleset teman-teman kita dekati ini nggak kelihatan ya kolamnya kena apa tertutup pohon-pohon itu teman-teman yang panjang-panjang itu teman-teman tuh banyak sekali teman-teman tunggu ya tuh banyak sekali teman-teman wah ada terbang teman-teman tuh kelihatan teman-teman terbang ke sana teman-teman wah banyak sekali ya teman-teman banyak sekali tapi kita akan memancing di situ teman-teman di tempat situ kita akan datang di situ teman-teman oke ya ya kita akan mancing di sini teman-teman ini aku baru sampai sampai berkeringat teman-teman langsung aku coba pasang empat di sini langsung mancing aja siapa tau ikan yang mau makan teman-teman nggak tau ikan apa di sini biasanya sih kalau bukan mujair gabus ya teman-teman tapi kita lihat coba mancing di situ oke ya oke aku sudah siapkan ini umpan aku coba pertama kali mancing ya teman-teman alhamdulillahirrahmanirrahim ya kita pasang di sini teman-teman tau dapat di kanapa teman-teman tuh kita pasang langsung aja dimakan ya teman-teman tuh kan mujair teman-teman ini nih kalau diawali dengan doa pasti langsung dapat teman-teman tuh masih kosong teman-teman baru permulaan teman-teman oke kita lanjut mancing lagi teman-teman teman-teman ini mah anaknya mujair teman-teman tapi nggak papa teman-teman nanti kita yang kecil-kecil seperti biasa kita akan lepas teman-teman pilih yang besar-besar aja teman-teman oke kita coba lagi teman-teman wah dapat lagi teman-teman mujair lagi asyik ya seru sekali teman-teman di sini mancing ikannya mau makan terus teman-teman tuh hanya empatnya masih utuh teman-teman kita pasang lagi ya tunggu kita perbaiki ya teman-teman aku tadi pindah dari sana teman-teman karena di sana ikannya enggak terlalu mau makan jadi aku pindah di sini teman-teman tuh aku baru coba-coba pasang pancing disitu teman-teman kelihatan nggak tuh pasang disitu nah ada ikannya atau tidak teman-teman aku coba kalau nggak ada kita pindah lagi teman-teman tapi belum ada tanda-tanda dimakan oke kalau nggak ada ikannya kita pindah ya teman-teman oke gue tunggu dulu teman-teman mujair lagi teman-teman tuh berapa kita sudah pindah lagi ya teman-teman bukan di tempat yang tadi tuh terdapat mujair lagi teman-teman kita kasih air embernya supaya hidup teman-teman yang kecil nanti kita pilih-pilih tuh yang kecil-kecil nanti kita lepas kembali teman-teman yang bisa buat dimakan dimakan oke dapet lagi teman-teman wah ini dapat mujair lagi teman-teman tuh dia hmm oke kita mancing lagi teman-teman besar teman-teman tuh lumayan teman-teman wah mantap kali ini teman-teman ikannya dimakan teman-teman wah mantap ya baru dikasih masuk umpahnya langsung dimakan teman-teman tuh tempatnya apa nggak susah ya teman-teman nih teman-teman aku lanjut lagi mancing teman-teman lihat ya teman-teman gelembung-gelembung itu biasanya gabus ikan eh gabus yang makan teman-teman teman-teman besar teman-teman tuh sampai enggak kuat aku aku anu teman-teman aku tarik teman-teman tuh kan gabus betul teman-teman wih wih sabar-sabar sabar-sabar awal licin sekali teman-teman wah besar sekali teman-teman kan gabusnya mantap itu hehehe saya bilang kalau airnya bergelembung itu teman-teman biasanya ikan gabus eh ternyata betul teman-teman tuh besar teman-teman lumayan wih mantap sekali teman-teman nah senang sekali ya teman-teman tuh ikan gabusnya teman-teman ini pancingnya hanya di sini saja kenanya itu teman-teman hampir dia lepas teman-teman wih takutnya aku lepas teman-teman oke minta dulu ya teman-teman aku mau lepas pancingnya dulu takutnya lepas teman-teman oke ini kan gabusnya teman-teman lumayan agak besar di teman-teman ini lumayan agak besar ini tempatnya setengah mati teman-teman tuh banyak apa ranting-ranting jadi kita lempar kuat tadi tersangkut-sangkut teman-teman pancingnya tapi Alhamdulillah ini gabusnya saya sudah dapat teman-teman hendak kabur tapi tempatnya embernya ini terlalu kecil teman-teman biasanya ikan gabus itu loncat aku lupa juga bawa karung kalau karung kan dia tidak bisa loncat ya temen-temen di dalamnya tapi gimana caranya ya atau aku ini apa mana ya caranya temen-temen aku simpan dulu ini ikan gabus dia kayaknya stress tuh dia dia marah temen-temen tuh bisa lihat tuh dia marah karena kena pancing mungkin temen-temen oke temen-temen aku lanjut lagi memancing temen-temen siapa tahu ada temannya ini kan gabus temen-temen oke temen-temen aku dapat gabus lagi temen-temen hampir lepas temen-temen ini aku lagi gabus temen-temen lumayan gak terlalu besar ya temen-temen ini hampir lepas temen-temen oke lanjut lagi temen-temen mancingnya oke temen-temen eh sudah cukup mancingnya ikannya sudah lumayan kita dapat temen-temen cukup buat lauk makan siang dengan malam nih temen-temen dan tadi juga sudah dapat ikan gabus temen-temen ini sudah juga apa tidak mau makan juga ikannya temen-temen mau makan hanya kecil-kecil temen-temen jadi kita sudah sudahi saja mancingnya nanti kalau ada kesempatan lagi baru kita mancing lagi temen-temen kita mancing bukan disini lagi tentunya di tempat yang berbeda kita selalu mancing di tempat yang berbeda-beda ya temen-temen jadi supaya apa saya tahu ikannya wala disini besar di sini kecil-kecil gitu temen-temen oke nanti disana saja saya tunjukkan berapa dapatnya ikannya temen-temen karena di ember kasih air temen-temen itu supaya tidak mati karena saya akan pilih-pilih ikannya yang besar dengan yang kecil kita lepas kembali ya temen-temen ikan gabusnya tadi saya takut kalau di ember takut loncat jadi saya taruh di tas temen-temen ini ikan gabusnya temen-temen oke nanti aku tunjukkan disana temen-temen oke ikannya sambil saya bersihkan disana baru nanti sampai di camp aku akan goreng ikannya dan sebagian akan buku sayur temen-temen oke temen-temen ya oke temen-temen aku tunjukkan saja ikanku disini karena ini dekat apa dekat apa lubang temen-temen yang panjang ini lubang tuh nanti aku yang kecil-kecil akan lepas disini ya temen-temen tunjukkan disini saja ikannya dapatnya berapa temen-temen nih ini dapatnya aku teman-teman aku akan pilih-pilih yang besar ya temen-temen menjairnya tuh temen-temen eh si hidup temen-temen tuh lumayan agak besar-besar ini temen-temen di itu teman-teman nih lagi teman-teman pilih-pilih saja yang besar ya temen-temen tuh kecil-kecil temen-temen yang begini-begini saya lepas kembali temen-temen supaya apa supaya dia besar ya temen-temen ini diambil atau tidak ini ini sebagian untuk kucingku temen-temen ya ini akan aku lepas temen-temen ini sebagian aku lepas lagi temen-temen masih hidup ya temen-temen karena aku aku kasih air temen-temen dan aku tunjukkan ikan gabusnya temen-temen tunggu ya dan itu ikan gabusnya temen-temen tuh tuh dua temen-temen kelihatan enggak karena temen-temen takutnya loncat itu ikan gabusnya temen-temen dia ngambek teman-temen temen tuh yang tadi kita dapat ya berat sekali lagi pancingnya ikan gabus begini saja sudah berat temen-temen apalagi yang besar lagi tuh temen-temen kayak bagaimana pancingnya temen-temen tuh dia lagi lihat di kamera temen-temen dia action tuh dia kelihatan marah sekali ya temen-temen kena pancing ya temen-temen mungkin itu lumayan temen-temen untuk masih ngolet temen-temen masih hidup ini tadi yang aku dapat kedua temen-temen dan gebusnya lumayan juga tuh tuh masih hidup temen-temen masih seger temen-temen tuh datangnya temen-temen itu aku sudah pilih yang agak besar-besar ya temen-temen Oke itu yang kecil-kecil masih banyak temen-temen aku lepas kembali ya temen-temen sebelum dia mati temen-temen ya oke temen-temen cukup sampai disini video memancingnya nanti kalau ada kesempatan lagi kita memancing dimana nanti nggak tahu lah dimana temen-temen penting tempatnya berbeda ya temen-temen oke temen-temen jangan lupa di subscribe comment dan like temen-temen di subscribe di anak perantauan temen-temen anak perantauan temen-temen oke oke videonya cukup sampai disini selamat menonton temen-temen terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati